Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini kita main Bloxroot lagi, masih main Bloxroot ya Karena emang baru update dan Kemarin waktu live streaming gue baru aja dikasih Buah Leopard teman-teman ya Dan gue masternya udah 600 Dan gue tau cara paling gampang Untuk AFK pake Leopard Gampang banget pak AFK buat pake Leopard ya Dan gila ini salah satu buah yang Menurut gue cukup OP untuk PVP Cuman gimana ya Dia ada satu kelemahan pak, kelemahan yang menurut gue sangat fatal sih Sebenernya sih Kita langsung aja teman-teman, kita langsung aja Ke showcase ya teman-teman ya Ini untuk skill pertama namanya adalah Finger Revolver, kayak gini teman-teman ya Ini kalau kalian tahan, langsung kayak gitu Lihat damagenya, itu 1 doang pak 8000 anjir, sakit banget gak sih Parah gak sih? Dan itu kalau orang kena ya Itu tuh dia kayak kena stun gitu Semacam stun gitu cuy Dia jadi gak bisa maju tuh ya Bahkan kedorong Nah baru-baru kena apinya gitu cuy Jadi kalau misalkan kalian gak tahan Itu dia langsung nembak apinya doang Jadi gak ada yang buat nahan Buat nge-stune ke belakang gitu teman-teman ya Kalau kalian langsung ya begini doang Tuh udah that's it Demiknya cuma 3000 an teman-teman Tapi kalau kalian tahan itu bisa sampai 5000 pak Lebih bahkan ya Kita cobain begini nih Kita coba sini dah Itu bilangnya ada orang mungkin Tadi 8000 gara-gara ada itu kali ya Kita coba ini Kita coba full damagenya berapa? Kita lihat ya 5000 pak Itu full damage ya pak Ini by the way gue masih sama status gue Masih di block shoot Mentok teman-teman ya Oke Kita langsung ke skill selanjutnya Itu adalah spiraling kick Tadi teman-teman ya Tadi yang finger revolver tuh Ya begini kalau dikenain orang Sakit banget Satu kena gitu segitu loh Spiraling kick Kalau spiraling kick dia kayak gini pak ya Nih dia kayak berdiri di atas gitu kayak Kapten Tsubasa mau nendang gitu kan Dan emang dia tendangan pak Tung kalau kena tuh Buh gila gak sih Gokil gak sih Demiknya pak Gokil sih Ini kayak bentar mati nih orangnya sama gue nih aja Ya spiraling kayak gitu Dan itu dia jaraknya jauh banget pak Nih gue coba Gue coba arahin yang kesini aja Kayaknya bisa nih kita coba ya Gak usah ditahan sih sebenernya spiraling kick Tuh bisa kan Ya ini spiraling kick Ini kalian gak perlu tahan teman-teman ya Jadi ada beberapa yang perlu kalian tahan Kayak finger revolver Tapi kalau spiraling kick itu kalian gak perlu tahan aja Udah bisa Ini finger revolver juga sebenernya gak perlu tahan bisa sih Tapi ya demiknya cuma segitu teman-teman ya Aduh kena duel lagi anjir Ya kita coba lagi spiraling kick Lihat demiknya 4000 Gokil gak sih Dan itu bisa Itu bisa Bisa nyerang banyak NPC teman-teman Kita coba aja deh Sini kamu Sini kamu Kita coba aja nyerang banyak NPC Ini salah satu skill yang Menurut gue lumayan bagus untuk farming sih Cuman gimana ya Dia dipentalin ke atas gitu cuy soalnya cuy Kita coba Tuh Dia kayak gitu Boom 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 Ceder Nah cuman sayangnya Ya gitu mental-mental gak jelas gitu cuy Jadi gue Gue rada-rada kurang suka sih Kalau buahin untuk farming sih Menurut gue ya Oke Lanjut ke skill selanjutnya Itu adalah After Image Assault Ya itu kayak gini Hmm Lalu itu Efeknya gak ada obat sih emang Efeknya gak ada obat jujur aja ya Efeknya keren banget Sumpah efeknya Efeknya keren banget Ini buah ibis Efeknya keren Cuman sayangnya Saya rada kurang untuk Farming kalau menurut gue sih Karena skill-skillnya ya Kamu bisa lihat sendiri lah ya Tadi kayak spiraling kick Itu Musuhnya diterbangin ke atas Ya bagus Bagus sih Dia dari jarak jauh Dan dia Projectile gitu kan Dan langsung gitu Gak usah perlu ditahan-tahan Cuman Gimana ya Kayak diterbangin ke atas Jadi susah untuk Untuk combo untuk farming Finger revolver juga sama ya Sama apa Pas dia kena meledakan Itu musuhnya tuh mental kemana-mana Jadi susah banget Untuk di kombo After Image juga susah Kalian bisa lihat nih Ini After Image Kayak begini Lebih jelas ya teman-teman Kita coba oke Kayak gini Yuk Gimana ya Bagus Emang Cuman Kalau menurut gue sih Jadi rada Kalau untuk farming Rada-rada kurang Gimana gitu Soalnya musuhnya semua Mental-mental Jadi susah banget Buat di kombo Jadi cepet kelar Masih dikumpulin lagi Baru abis itu Spiral kick lagi Baru abis itu Finger revolver lagi Ini kita coba dari sini Bisa gak nyampe After Image Assault Gila gak kena Lihat gak Gak kena Jaraknya gak terlalu jauh Tapi kalau misalkan deket Itu musuh kalian tuh langsung Kayak mental-mental gitu Kedepan Itu keren banget Sumpah sih After Image Assault Keren banget Oke Kita lanjut ke segitu Selanjutnya Itu adalah Transformation Jangan yang transformation deh Flicker dulu aja deh Flicker dulu teman-teman Ini ya sama kayak Mirip-mirip kayak Six Realm ini sih Mirip-mirip ya Cuman dia kayak Ada apinya gitu cuy Kayak gini nih Bam Nah kayak gitu tuh Mirip Suaranya pun mirip Imagine gak sih Ya kayak gitu Damagenya tadi Berapa sekitar 4000-an ya Not bad sih Not bad sih Dan cooldownnya pun cepet Dan dia Ya segitu Gak nyampe 4000 Cuma 3000 doang Kalau ditahan apa yang terjadi Coba ya Kalau ditahan Apa yang terjadi Gue penasaran juga Meninggal lu sana Kita coba Kalau ditahan Body flickernya Gue belum tau sih Apakah ngaruh Apa enggak Enggak sih Kayaknya sih Tuh kan tetap 3000 kan Nih Body flicker Spiral in kick Sama after image assault Itu tiga-tiganya Gak perlu ditahan pak Untuk dapetin damage yang lebih Emang damagenya segitu doang Gitu kan After image juga Tuh-tuh Bum gila Damage aja Sakit banget pak After image sakit banget sih Dan itu area luas Kalau kalian lagi pvp Kenapa pasti pak Sumpah Sumpah Langsungnya Body flicker Ya kayak gitu temen-temen ya Nah itu dia Itu dia skill-skillnya Basic-basic skill Dali leopard Temen-temen Gue gak ngerti Kenapa gue ini mahal banget Anjir Imagine gak sih Di atas dragon Oke kita langsung coba aja Transformation Nah ini temen-temen ya Transformation Karena ini kan buah leopard Buah zoan Jadi kita bisa transform pak ya Kita langsung aja Transform Boom Dan dia nge-damage Berapa tuh damagenya tuh 2000-an lah ya temen-temen ya 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 Gede-gede banget sebenernya sih Cuman ya Ya begitulah temen-temen ya Oke Kalau kalian udah transfernya Kalian jadi Ya jadi leopard Sesuai dengan nama buah iblisnya leopard Tapi keren banget sih sumpah Buah keren banget pak Karena udah di Udah disesuaiin sama rambut kalian Tuh kan Padahal gue pake rambut apa gitu kan Tapi mirip banget tuh Bisa dipake disini juga gitu kan Lalu gue pake tanduk Juga bagus banget Dari tanduknya pak ya Beuh gokil sih ini Dan Kalau misalkan kalian udah Transform Kalian bisa M1 pak ya Bisa M1 kayak gini Damagenya Ya kalian bisa liat Damagenya berapa 7000 totalnya pak ya Ya itu Itu M1nya doang pak Yang OP disitu doang Sumpah Yang OP disitu doang 7500 anjir Dan itu kalian gak gerak loh Kalian diem di tempat pak Kalian bisa liat nih Tuh kalian diem di tempat Jadi kalo kalian auto klik Dia akan jalan terus ya Tuh jalan terus Jalan terus Boom Nah ini bagus banget buat AFK pak Makanya ini Ini lah ini Gue pake gini Cara ini untuk AFK pak Sumpah Karena Karena cepet banget Liat lah Apa cuman begitu-begini doang gitu kan Bam Yang pas meledaknya dia Area luas banget Mungkin segininya kena nih Kita coba Nih Karena kan Gila area lumayan luas loh Buat PVP mantep itu Jadi musuh kalian tuh Kayak gak bisa ngedeket gitu Kalian udah ya mau neco Langsung aja Bam tuh Bahkan pukulan biasanya pun Jaraknya lumayan jauh Kayak buddha Tuh Iya gak sih Tuh Segini lah Nah tuh tuh Bisa tuh ya Jadi pukulannya pun Itu agak jauh pak Oke Kalau kalian udah transform Nah ini jeleknya pak ya Ini jeleknya nih Gue mau ngebahas jelek ya temen-temen Di buah leopard ini ya Kalau kalian udah transform Itu kalian gak bisa pindah ke Senjata lain Gak bisa pindah ke melee Gak bisa pindah ke Pedang gitu Kalau misalnya kalian hybrid Gak bisa pindah ke gun Gak bisa pindah kemana-mana pak Kecuali ke yang energy core ini Nah itu bisa Itu skill race kalian bisa Tapi sisanya kalian gak bisa ngapain Jadi istilahnya Kalau kalian udah berubah jadi leopard Udah That's it man Kalian gak bisa Gak bisa kemana-mana gitu kan Kalian gak bisa pake Skill god human kalian Kalian gak bisa pake skillnya Yoru misalkan Gak bisa pake skillnya Curse dual katana Itu jelek ya temen-temen ya Dan skillnya juga sama aja Lihat Kalian bisa lihat tuh skillnya Skillnya sama Iya lebih sakit sih Anjir 7000 co What the fuck Sakit banget Itu sakit banget sih What the hell Nambah kan Damagenya nambah Nambah temen-temen Berarti ya Kalau kita transform Damagenya nambah Anjir coba Coba Ini tuh Kena nih Iya 7000 pak Gila sakit banget Anjir Coba spiraling kick Apakah damagenya nambah juga Spiral kick Nambah gak Iya nambah Jadi 5000 temen-temen ya Anjir lebih sakit kah Go kill juga nih Buah iblisnya Boleh sih Cuman sayangnya Kalau udah berubah Dia gak bisa pake apa-apa lagi Itu yang jelek sih Coba after image assault Oh 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 Sakit banget 5000 Gila Dan gue kebakar anjir Nani Gue kebakar Ini buah iblis Apa sih Leopard apa api dah Oke kita coba lagi After image assault Sakit banget loh 5000 guys Sakit si body flicker Kita coba Body flicker 4000 Oke ya damage nya naik semua sih Damage nya naik semua Terutama yang finger revolver ini Ini finger revolver sakit banget Anjir Kalau kena semua pak Kalau kena semua ya Kalau gak kena semua ya Ya gimana gitu Itu ada jaraknya juga Sebenernya gitu Jadi gak bisa Gak bisa dari jauh gini Misalkan dari jauh banget nih Kalian pake finger revolver gitu Gak bisa pak Tuh gak kena Tapi yang apinya kena Nah apinya Tiga-nya bu Gila Cuman emang kalau udah Leopard Enaknya Kalian M1 aja sih M1 nya sakit banget Asir Sumpah M1 nya sakit pak Enak sih kalau Leopard Kalian pake M1 gini Sebenernya leveling Enak juga sih Pake ini Kalau kalian yang Pakainya M1 nya doang Gak pake skill-skill Karena skill-skill nya burik Untuk farming Menurut gue ya Ya paling Ya mungkin Spiraling kick Bisa lah Rada-rada bisa sedikit Tapi sisanya Kayaknya gak bisa sih Kita coba Apakah yang body flicker ini Bisa untuk BVB Gak kena dong Loh Jaraknya berapa sih Pendek Imagine gak sih Sini lo Come here Come here Come here Come here Ini kamu coba Kita coba body flicker ya Apakah body flickernya Bisa gitu Kita coba Body flicker Oke bisa sih Bisa sih After image Spiral kick Kena lo semua Meninggal lo semua Mana liat Nah ilang kan Nah ilang kan Nah itu dia ya Jeleknya Jeleknya Leopard Temen-temen ya Kalau misalkan Kalian pake skill-skillnya Jadi kalau kalian Mau leveling Yaudah pake M1 nya aja Menurut gue sih M1 nya udah Udah the best Jadi kalian kumpulin atu-atu Yaudah tinggal kalian M1 aja sampe mati Nah itu Masih lebih bagus Walaupun yang ini juga Kayak ngejauhin gitu Sayang banget Gimana Wah oke nih Boleh nih kita coba Leopard untuk raiding Temen-temen Kita langsung aja Kita coba raiding aja kali ya Let's go Oke cuy udah sampe cuy Ini enak kayak Leopard Temen-temen ya Dia bisa ada terbangnya lagi nih Pake body flicker Terbangnya ke atas Lalu kalian pake Soaring Beast Lalu kalian pake Six Realm Wah naik pak Liat Castle of the Sea gitu kan Oke let's go Kita coba Pake Langsung aja pak Trash bomb Kita M1 nya cuy M1 coy M1 coy Gila gokil Sakit banget cuy Bersin dulu Gokil gitu kan Langsung aja Revolver kematian Udah mati nih Mati nih Goodbye Die After image Mampus lah nying Oh shoot Oh shoot Tembak Mana sih ini magma Mana sih ini kamu Aku body flicker kamu ya Ini Gue body flicker After image Buat ngerusul enak banget sih Buat ngerusul enak banget sih Buat ngerusul enak banget pak Buat ngerusul enak banget Anjir Liat sih Liat sih Liat sih Pake M1 nya cuy M1 nya si GG Sumpah sih Leopard M1 nya GG banget Sumpah Liat ya sih Kita kayak Invincible Liat Darah gue kayak gak ada kurang Darah tadi loh Gue di booking loh padahal loh Liat Gue after image aja Mampus Oh gue dapet gue flamfruit anjing Boleh Maburut Nih Syao lo mau gak Nih flamfruit Syao Wih Guanya Berapi Api Pabun bisa sekarang keren banget loh Flamfruit loh Bisa gue simpen gak Simpen simpen Burik udah punya Udah punya kok Udah punya anjir So ya Itu dia temen-temen Untuk Leopard GG sih Jujur aja GG ya GG Cuman ya itu tadi Kelemahan itu doang Kalau misalkan dia udah transform Kalian gak bisa pake senjata Lain cuy Itu kekurangan Terserah kalian sih Kalau kalian mau pake ini buat pvp Ini bagus banget sumpah Ini buat pvp bagus banget Kalian bahkan gak perlu transformation Sebenernya udah bagus gitu kan Yang skill finger revolvernya Jadi kayak nahan musuh Lalu spiraling kicknya gitu kan Spiraling kicknya juga lumayan Bisa terbangin musuh Ngestun gitu kan After image nya Telepon ke depan Lalu kalian bisa body flicker lagi Kalau kalian mau gitu kan Ini banyak banget potensinya Untuk combo temen-temen Cuman Itu tadi jeleknya Musuh kalian tuh Lebih bebas gitu Dia bisa pake Dia bisa pake God Human Dia bisa pake soul guitar gitu kan Gue lawan Xiawali tadi kalah Gara-gara soul guitar Gila soul gitarnya Ini OP banget nih soul guitar nih Kayaknya mesti gue naikin Ini OP juga nih soul guitar Lalu dia pake pedangnya juga Kurus dual katana Yaudah susah temen-temen ya Susah banget pak Susah gitu kan Ya ini bagus Bagus Kalau kalian mau dapetin Dapetin aja Temen Kalau menurut gue sih Masih bagusan dough sih Masih bagusan dough yang awaken Temen-temen ya Jauh sih menurut gue sih Daripada ini sih Ini bahkan harganya harusnya tuh Menurut gue ya Kayak masih di atasnya quake lah Mungkin ya Masih di atas quake lah Dia bagus Tapi Gak begitu berguna gitu Kalau untuk farming gitu-gitu Temen-temen Kalau menurut gue Ini menurut gue ya Sekali lagi menurut gue Kalau misalkan kalian gak setuju Ya gak apa-apa Comment aja cuy temen-temen ya Tapi kalau menurut gue ya jelas Masih lebih bagus dough awaken Masih lebih bagus Pika awaken maybe Pika awaken juga kayaknya Masih lebih bagus sih Iya gak sih Pika awaken kayaknya Masih lebih bagus gitu Damagenya juga masih lebih bagus itu Ini damagenya Damagenya sakit Jangan salah Kalau kalian udah transform Damagenya sakit banget Pak Finger revolver ya Itu damagenya 7000 Sakit banget anjir Cuman ya Ya begitulah temen-temen Ya liat Gak bisa ngapain gitu kan Gak bisa pake god human Gak pake god human Gak pake god human gitu Kalau kalian Mau pake leopard Udah kalian gak usah pake god human Yang lain-lain cuy ya Kalian fullin statusnya Ke Bloxroot Sisanya kayak gue aja Mele defend udah gitu That's it Karena ya percuma juga Kalian leopard Gak bisa pake pistol Gak bisa pake pedang gitu kan Cuman bisa pake leopard doang That's it Thank you by the way Buat yang ngasih gue Devil Fruit Si leopardnya ya Si Zero kemarin ya Pas live streaming ya Gila thank you banget Gue dikasih sama dia Langsung gue bikin konten Ya itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton udah harus sampai akhir Like jangan suka Disini kalian bisa Subscribe kalian mau Gak usah berapa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Doop Baby baby ride Baby baby ride No I won't ride Sub indo by broth3rmax